Mekanisme pembayaran pajak saat ini telah banyak mengalami perubahan. Hal ini dilakukan di Rilantas Polda Sumsel sesuai dengan instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo untuk memperhatikan pungli di tempat pelayanan publik. Menurut kompes Pol Selamet Santoso di Rilantas Polda Sumsel, saat ini untuk sistem pelayanan pembayaran pajak telah diluncurkan aplikasi Siapo yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran dari smartphone. Dan untuk pembayaran dengan sistem manual, masyarakat dapat datang langsung di loket pembayaran yang telah tersedia. Dan harus membawa KTP asli Sumsel serta nama KTP sama dengan nama yang tertulis di STNK. Untuk nama yang berbeda, diwajibkan untuk melakukan proses mutasi kendaraan serta balik nama. Kemudian untuk perpanjangan sendiri harus memiliki KTP Sumsel sehingga disitu harus dilakukan mutasi. Nah bulan-bulan ini memang kita sedang disibukan dengan berbagai kegiatan dalam hal ini peningkatan atau pemutihan. Kemudian sebagian pajak dari beraturan itu menurut sehingga cukup padat para peminat dari para pajak. Ia menambahkan di tahun 2017 akan ada penambahan mobil samsat keliling di setiap kabupaten kota di Sumsel. Dan untuk wilayah kota Palembang telah ada 4 mobil samsat keliling yang dapat digunakan masyarakat untuk membayar pajak. Varel Dwi Satria, Sriwi JTV